Pasolatu wa salamu ala asrofil anjai wal mursali wa ala alihi wa adhabihi ajma'in Amma wa ba'du Puja puji setah syukur, marilah kita panjatkan kehadirat Allah SWT Yang dimana dengan rahmatnya kita dapat melangkahkan kaki ke majis yang mulia ini Salawat siring salam, semoga tersampaikan kepada manusia agung Yang namanya selalu disanjung, yang rindunya kita takkan pernah bisa terbendung Siapakah beliau? Beliau adalah junjungan alam, Nabi kita, Nabi Muhammad SAW Yang saya hormati pimpinan pondok pesantren Natutu Syabab Kita doakan bareng-bareng, semoga beliau dirikan kesabarannya Amin Diberi semangat oleh Allah, dan diberikan ketabahan oleh Allah Amin Amin Dan juga yang saya hormati para Dewan Buru Yang ganteng-ganteng nih, yang cantik-cantik Yang cantik-cantik, yang ganteng-ganteng Apalagi gantengnya kayak begini Dan juga tak lupa para wali santri yang saya hormati Dan para wali santri disini, kalau dilihat dari atas pada ganteng-ganteng, cantik-cantik Dan juga tak lupa kepada wali, dan juga tak lupa kepada santriawan dan santriwati Yang jelek, endokomel Bangga Yang tidak saya sebutkan satu persatu, karena dapat takut kelamaan Di dalam ilmu nahu, ada yang namanya irob Irob jumlahnya ada empat Satu irob nasob, satu irob ropa Dua irob nasob, tiga irob kopat Empat irob jazam Nah keempat irob ini memiliki artian dan makna secara bahasanya masing-masing Ya gimana? Satu irob ropa memiliki makna al-huluwu wal-huluqifat Artinya yaitu tinggi dan terangkat Lalu yang kedua ada nasob Mempunyai makna al-histiqomah Maknanya, artinya yaitu tetap dalam artian berpegang teguh Lalu yang ketiga, kopat memiliki mana at-hasab-hulu Memiliki arti Merendahkan diri Lalu yang keempat, kita harus jazam Memiliki makna al-huluqotmu Artinya yaitu putus dalam artian, putus memutuskan masalah Maka kita selalu manusia dapat mempelajari dari keempat irob tadi Sebagaimana yang ditakan tadi, dalam hidup itu kita harus ropa Maksudnya, kita harus menggapai cita-cita setinggi mungkin Sebagaimana Menggapai cita-cita setinggi mungkin Agar hidup kita bisa naik dan terangkat Lalu yang kedua, kita harus nasob Maksudnya, kita harus tetap dalam apa yang sedang kita jalani sampai saat ini Lalu yang ketiga, kita harus ropat Maksudnya, kita harus merendahkan diri Bagaimana padi semakin merisi, maka semakin berunduk Lalu yang terakhir keempat Ada yang namanya jazam Kita harus bersifat jazam Maksudnya adalah Memutuskan masalah dalam bagaimanapun caranya Mungkin segitu aja dulu dari saya Mungkin segitu baik dari saya Kalau ada salah Mohon diintai maaf Kalau ada salah Kita tonjok baik harinya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam